Al-Fatihah Yang disyarah oleh As-Syeikh Salih Al-Fawzan Perhatikan baik-baik Sekarang kita masih berada Pada penyebutan mengenai Keutamaan Al-Khulafah Al-Rashidin Sudah kita ketahui bersama Bahwasannya para ulama setakat ijma' Bahwasannya Al-Khulafah Al-Rashidun Secara urut Siapa? Al-Khulafah Al-Rashidun Pemimpin Yang menjadi pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah Secara sepakat Ijma' para ulama telah menyebutkan Siapa? Urut? Abu Bakar Terus? Umar, terus? Osman, terus? Al-Ibn Abid Malik Ini dihafalnya Dikenal Al-Khulafah Al-Rashidun Al-Khulafah Al-Rashidun Coba diulangi Ahmad Siapa Al-Khulafah Al-Rashidun? Antum? Pertama siapa tadi? Siapa? Abu Bakar Kemudian Urut Umar Kemudian Osman Kemudian Al-Ibn Abid Talib Ini ditulis nanti Al-Khulafah Al-Rashidun Paham ya? Pemimpin-pemimpin Yang empat Yang dikenal dengan Al-Khulafah Al-Rashidun Naam Setelah kita menyebutkan kemarin Mengenai Keutamaan Osman bin Affan Yang beliau digelari dengan apa? Apa gelari Osman bin Affan? Ewa naam? Hamzah? Zunurain Orang yang memiliki dua cahaya Kenapa digelari dengan Zunurain Barakallafikum Kenapa digelari dengan Zunurain Antum Ah Yusuf Karena menikahi dua putri Rasulullah Dua putri Rasulullah ini siapa? Yang dinikahi oleh Osman bin Affan Umukusum Dan Ruqayyah bintu Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam Kita lihat berikutnya Qawlun nadim rahmahullah Warabi'uhum khairul bariyyati ba'dahum Ali'un haliful khairi bil khairi munji'u Dan yang keempat mereka adalah siapa? Sebaik-baik manusia setelah mereka Itu kan? Nah Eh Sebaliknya Ewa naam Afan Batasnya benar-benar pindah ya Nah Barakallahu wa taikum Jadi yang setelah Usman dan Afan Yang keempat adalah Ali' bin Abi Talib Digelari dengan apa Ali' bin Abi Talib ini? Haidarah Kenapa digelari dengan Haidarah? Dengan pandai memainkan Pedang Kita lanjutkan Barakallahu wa taikum Wa huwa ladika talal khawarij Itu ya Mengenai keutamaan Ali' bin Abi Talib Perhatikan baik-baik Yang mana dia adalah Salah satu sahabat Yang memerangi khawarij Khawarij ini Kilabun nar Anjing-anjing neraka Hati-hati Al khawarij Kilabun nar Awalu bid'atin Doharat fil-Islam Bid'atul khawarij Bid'ah pertama kali yang muncul Dalam agama Islam Bid'atul khawarij Bid'ah apa tadi? Khawarij Itu bid'ah pertama kali muncul Dalam agama Islam Yang dipelopori oleh siapa? D'ul khwaisirah At-tamimi D'ul khwaisirah At-tamimi Siapa namanya kemarin? Kita tahu itu semuanya Muradja Tidak masalah Hayatul ilmi mudhaqaratuh Hidupnya ilmu itu Mengulang-ulangi Jadi tidak masalah Semakin diulang-ulang Semakin melekat Seharusnya Seperti itu Siapa namanya? D'ul khwaisirah At-tamimi Antum Siapa namanya kemarin? Antum Hercules Hercules Jangan Hercules siapa? Jangan mainan anak-anak itu Allah-Ustaz Siapa Antum? Hurkus Namanya Hurkus Itu yang disebutkan dalam Al-Fusul Fisiratul Rasul Entah ya? Nah barakallahu Fikum Hurkus Hurkus Paham ya? Nah Mulutnya sangat lansang sekali Berani-beraninya Menuduh Rasulullah Tidak adil bayangkan Ini Bid'ah pertama kali Yang muncul dalam agama Islam Bid'atul khwarij Yang dipimpin oleh siapa tadi? D'ul khwaisirah At-tamimi Namanya siapa tadi? Apa? Kus-kus Yang jelas Yang jelas Yang jelas Yang jelas Hurkus Namanya Hurgus Hurgus Itu yang ma'rufnya seperti itu ya Intinya Kalau masyurnya dengan kunyah Dengan apa? Dengan Sebutan tadi D'ul khwaisirah At-tamimi D'ul khwaisirah At-tamimi Contohnya kalau antum Mencatat faedah Yang ada D'udhu seperti itu Dikumpulkan D'ul nurayn siapa? D'ul khwaisirah siapa? D'ul khornen siapa? Kemudian D'uswai koten siapa? Itu nanti tinggal di Buka Ketemu sekali buka Paham ya? Yang ada D'udhu Paham ya? Nambarakallah Fikm D'ul hujhain Siapa? Itu juga Tertulis nanti Itu kalau mau mencatat faedah Biar mudah di Ingat Nambarakallah Fikm Intinya Nambarakallah Fikm Bid'ah pertama kali muncul dalam agama Islam Bid'ah apa tadi? Bid'atul khwarij Awal bid'atindaharat bin Islam Bid'atul khwarij Nah Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam Bid'atul khwarij Saat itu Rasulullah SAW membagikan sebagian harta Kepada segenap para sahabat Yang orang-orang sudah masuk Islam lama Dikasih sedikit Yang orang-orang baru masuk Islam Dikasih banyak Nah D'ul khwaisirah ini Salah faham dia Nggak faham dia Dia sudah jelak awal mulanya Pemikirannya Dan suudan Berburuk sangka dia Langsung mengatakan I'udil ya Muhammad Bayangkan Nggak ya Rasulullah Ya Muhammad Nggak usah jangka punya adab kan I'udil ya Muhammad Berkuat adilanku ya Muhammad Fa'innaka lam ta'adil Sesungguhnya engkau Belum berkuat keadilan Kata D'ul khwaisirah tadi Akhirnya apa? Rasulullah wajahnya memerah Dan mengatakan Siapa yang akan berubah adil Kalau bukan Allah dan Rasulnya Saat itu Umar Khattab Ada disitu Hati-hati Umar Khattab Terkenal beliau itu Cemburu dalam Islam Kecemburuannya sangat kuat Kecemburuannya terhadap Agama Islam sangat kuat Apalagi Rasulullah Sampai dihina Rasulullah Sampai digertak Seperti itu Marah Umar Ya Rasulullah Da'ni an adriba'un Akah Apa artinya? Wahai Rasulullah Biarkan aku penggalah Heru orang ini Katanya Umar Khattab Nah Barakallahu Sohabiyun janil Al-Faruq Yang setan lari Lalu ketemu Umar Khattab Ya nggak? Bagaimana artinya kan? Namia Umar Lalu salakta Fajjan Lalu salakas syaitan Fajjan Ghoirafadzik Wahai Umar Setan itu Inna syaitan Layafiru minggi Setan itu Kalau ketemu kamu Lari Kata Rasulullah Lalu salakta Fajjan Lalu salakas syaitan Fajjan Ghoirafadzik Kalau saat kamu Jalan di suatu gang Ini saya setan Mencari gang yang lain Jalan yang lain Takut dengan Umar Khattab Karena Umar Khattab Sohabiyun janil Ghirahnya Kecemburunya Kecemburuannya Terhadap agama Islam Sangat kuat Bayangkan ini Ketika Duhul Khawesurah Mengatakan Iqdil ya Muhammad Tidak terima Umar langsung mengatakan Ya Rasulullah Danian adriba'un Ya Rasulullah Biarkan aku Penggalihir orang ini Tapi Rasulullah Mengatakan apa Dahu biarkan dia Karena sesungguhnya Nanti akan lahir Dari orang tersebut Keturunan-keturunan Yang semisalnya Hingga saat ini Pemikiran Khawarij Hingga saat ini ada Cuman mereka Tidak akan menamakan Ana Khawariji Ana Minal Khawarij Tidak akan menamakan seperti itu Tuman ideologinya Pemikirannya Masih ada Pemberontakan Kudeta Revolusi Demonstrasi Paham ya Itu semuanya Termasuk benih-benih Pemikiran Khawarij Nah kita lanjutkan Dikit lagi Yang saat itu Ali bin Abi Talib Memerangi Orang-orang Khawarij Dan apa Dan menghabisi Fitnah mereka Dan membuat Kauh muslimin Istirahat dari Kejelakan mereka Dan terwujudkan Apa yang Rasulullah Kabarkan Berupa kabar gembira Nah Di dalam Membunuh mereka Kenapa Karena kabar gembiranya Bagaimana Barang siapa Yang membunuh Khawarij Maka bisa Dijamin Surga Dan yang terbunuh juga Dijamin Surga Maksudnya Yang membunuh Orang-orang Khawarij Jaminnya Surga Yang terbunuh Oleh orang-orang Khawarij Juga surga Jaminannya Paham ya Hingga Rasulullah Mengatakan Kilabunar Kilabunar Karena orang-orang Khawarij Saat itu Berbeda dengan Khawarij Zaman sekarang Perhatikan baik-baik Perbedaannya Orang-orang Khawarij Zaman itu Penghafal Al-Quran Pencari ilmu Mendalami ilmu Agama dengan Benar Hingga meremehkan Ibaratnya para sahabat Bayangkan Meremehkan ibaratnya Para sahabat Tapi apa kata Allah Yang merukunam Ineddin Kamanya Menukul Asah Neremia Artinya apa Mereka melewati Agama Islam ini Sebagaimana Sebagai mana Anak panah Melewati buruannya Antum tahu buruan Anak panah ketika Dipanahkan Lewat begitu saja Enggak membekas Lah darah Wala daging Maksudnya ya Maksudnya apa Maksudnya itu Sia-sia Keimanan mereka Orang khawariz Faham gak Sia-sia Keimanan Atau Amalan orang khawariz Tapi orang khawariz Sekarang bagaimana Yang suka Bom sana Bom sini Ledakan sana Ledakan sini Ada gak diantara mereka Yang penghafal aturan Jarang sekali Bahkan mungkin gak ada Pakaiannya pun tahu sendiri Levis Bantolon Gak ada jenggotnya Misalkannya Atau sebagian mereka Gak tahu apa-apa Cuma di doktrin Di doktrin Dengan apa Ideologi pemikiran yang sesat Ditampakkan di hadapan mereka Mau ke janah Berdaus Surga Berdaus Bayangkan Allah Mestan Diaman sana Yang semisal dengan itu Banyak Seperti orang Syiah Rafidah Sudah kita lewati dulu ya Kisahnya Mereka memiliki Namanya apa Namanya Jawazu Na'abarakalawikun Safar ilah Janatil Berdaus Paspor Untuk pergi ke surga Berdaus Ada paspornya Stempelnya Setiap Dari sayidnya Stempel Jadi ada paspor khusus Untuk masuk ke surga Berdaus Bayangkan Stempel yang bikin kayak gitu Karena mereka Bapakalawikun Menurut mereka itu Surga Berdaus Kalau membunuh orang Ahlus Sunnah Bayangkan ini Ini kalau Antum Tidak percaya Bisa sendiri Lihat di kitab Lillahi Tumat Tarih Musuh Bebuyutannya Syiah Rafidah itu Ahlus Sunnah Kenapa Ahlus Sunnah Memuliakan para Sahabat Mereka membenci Membenci Segenap para sahabat Kecuali siapa Ali Fatima Kemudian Fusay Nah Atau yang Liputan dengan itu Ada pun Mu'awiyah bin Abi Sufiyan Uman Khattab Abu Bakar Mereka gak suka Allah Mesta'an Kita lihat Wahuwa Awaluman Aslam Amin As-Sibiyan Ini Faedah nih Deringat-ingat terus Ini ya Yang mana Ali bin Abi Talib Adalah Orang yang pertama kali Masuk Islam Dari kalangan anak-anak Jadi nanti Kalau tanya Abdur Rahman Orang pertama kali Yang masuk Islam Dari kalangan anak-anak Siapa Abdur Rahman Abdur Rahman Siapa Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Maka pertama kali Yang masuk Islam Dari kalangan anak-anak Yang merdeka Adalah Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Dikelati dengan apa tadi Haidara Abu Bakar As-Siddiq Masya Allah Faedah yang kedua Dan yang pertama kali Dari kalangan lelaki Dewasa Yang merdeka Yang masuk Islam Pertama kali Abu Bakar As-Siddiq Radil Anhu Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq Radil Anhu Siapa namanya Muhammad Sudah masuk dalam daftar belum Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq Radil Anhu Abdur Razak Hamzah Abdullah bin Abi Kufafah Abdullah bin Abi Kuhafah Pakai H Abdullah bin Abi Kuhafah Nam atau Abdullah bin Usman Itu perlu diulang-ulang ya Dihafalkan Barakallahu Fikm Nam Kalau dulu mungkin ketika Kita atau Antum Masih di jahiliyah Dulu mungkin yang dihafal Pemain sepak bola Saya ganti Hindarkan semua pemain-pemain sepak bola Jangan usah diingat-ingat lagi Diganti dengan lama Para sahabat Walaupun mungkin masih ingat Tapi hindari Diganti dengan nama-nama para sahabat Allahumustahan Karena memang Yang nama setan seperti itu Memasukkan kepada orang itu Yang sesuatu yang Bukan termasuk bagian dari agama Mungkin dia melekat Ingat terus Kalau ditunjukkan kaos nomor tujuh Tahu dia Ya gak Allahumustahan Allahumustahan Hati-hati Hindari Jangan sampai Kita sudah mengenal da'wah salafinya Dah ngaji Mondok Masih pikiran sepak bola Terus Jangan Hindari Barakallahu fiikum Naam Kita lihat disini Kemudian Wa awaluman aslam Aminal mawani Zaid ibn harisah Rajil alhu Dan orang yang pertama kali masuk Islam Dari kalangan mawani Mawani itu Budha ini Merdekakan Dan yang pertama kali masuk Islam Dari kalangan Budha Bilal Naam bin Rabah Rajil alhu Wa awaluman aslam Minan nisa Khadijah bintu Khwayilid Rajil alha Dan yang pertama kali dari kalangan wanita Yang masuk Islam Siapa? Khadijah bintu Khwayilid Siapa tadi? Bintu Khwayilid Khwayilid Ayo Jangan keliru Kita orangnya dunia Setelah ucapannya Katanya kalau belum terbiasa Ucapan Arab itu berat Bilang Khwayilid Khwayilid nanti Khwayilid Khwayilid Naam barakallahu wakilid Jadi ingat-ingat ini Pak Edah sangat bagus sekali ya Fa'aliyan wa jil'anhu Minas sahabikin al-awwalin Ilan Islam Wa zawju Wa zawju Ibnadir Rasul Fatimah Dan Maka Ali bin Abi Talib Merupakan Salah satu Orang-orang yang apa? Yang pertama kali Awal-awal masuk Islam Wa zawju Ibnadir Rasul Dan juga suami Isteri Rasulullah Atau suami anak Perempuan Rasulullah S.A.W Fatimah Faham ya? Jadi Fatimah ini Kedudukannya apa dengan Ali? Suami istri Rasulullah Dengan Abu Talib Apa kedudukannya? Paman keponakan Maksudnya Rasulullah apanya? Keponakannya Abu Talib Pamannya Sekaligus apa? Apa? Besanan itu ya? Istilah bahasa Indesannya apa? Selain bahasa Jawa Sama-sama Mertua itu ya Istilahnya ya? Nah Barakallahu Rasulullah Mertuanya Ali Abu Talib Mertuanya Fatimah itu kan? Ya gitu aja Nah Barakallahu Assalamualaikum Allah Assalamualaikum Abul Hassan Dikelari dengan Abul Hassan Dikelari dengan Abul Hassan Karena memiliki dua anak Namanya Hassan dan Hussain Dijamin masuk Surga Innal Hassan Wal-Hussain Sanjida Shabab Ahl Jannah Sesungguhnya Hassan dan Hussain Adalah pemimpin Para pemuda Penduduk Surga Mabul Al-Hassan Al-Hussain 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 Hassan Al-Hussain Merupakan Apa pemimpin Para pemuda Penduduk Surga Dan memiliki Keutamaan Keutamaan Yang sangat besar Bayangkan Yang mana Ali bin Abi Talib Adalah Salah seorang Yang Rasulullah Berkata Ketika Perang Khaybar Mencari orang Tapi orangnya itu Kesifatnya apa Mencintai Allah Dan Rasulnya Allah dan Rasulnya Mencintai dia Akhirnya Segenap para sahabat Merasa dirinya Jangan-jangan Ana Jangan-jangan Aku Berbincang-bincang mereka Ternyata setelah Rasulullah datang Mengatakan Nah ternyata Pak Ali bin Abi Talib Datangkan kepada kami Ali bin Abi Talib Mereka mengaduknya Rasulullah Ali lagi sakit Matanya Akhirnya Diterintahkan apa Untuk Didatangkan Didatangkan Kemudian Rasulullah Meludahi matanya Mata Ali bin Abi Talib Sembuh seketika Seakan-akan apa Tidak ada penyakit Sama sekali Bayangkan Karomah dan juga Barokahnya Rasulullah Nah paham Ini khusus untuk Rasulullah Ini khusus untuk Rasulullah Kalau kita Jangan mencoba Karena kita Tidak ada apa-apanya Yang jelas Kalau kita Dengan pengobatan Yang syarih Yang lainnya Kalau Meludahi Teman Yang sakit Mata Misalkan Jangan Kita lihat disini Sungguh Aku akan berikan Bendera Besok Kepada Seorang laki-laki Yang dia mencintai Allah dan Rasulnya Kemudian Allah dan Rasulnya Mencintai dia Ternyata Ternyata siapa Ali bin Abi Talib Akhirnya apa Segenap para sahabat Berbincang-bincang Berkeinginan Menyodorkan Seakan-akan apa Mungkin apa Di antara mereka Kamilah Yang dimaksud oleh Rasulullah Orang tersebut Mencintai Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya Mencintai dia Ternyata Tiba-tiba Setelah dikabarkan Ternyata Ali bin Abi Talib Ini merupakan Keutamaan Keutamanya Agung Allah S.W.T Nantiasa Meribai Mereka Semuanya Nasrullah Salamat Al-Afiyah Walhamdulillah Rabbil Al-Alamin